Oke guys, kembali lagi di channel versi kami Kalian pernah gak sih renang di kolam renang tapi malah tenggelam? Nah, jadi di konten kali ini kami akan merekomendasikan kolam renang yang cocok untuk para orang yang tidak bisa berenang Dan berikut adalah 8 kolam renang terdalam di dunia menurut versi kami Maksudnya kami akan merekomendasikan kolam renang ini untuk orang yang bernyali besar Dan berikut adalah 8 kolam renang terdalam di dunia menurut versi kami Di nomor 8 adalah kolam renang Toady Toady adalah kolam selam tanpa dasar lainnya di Belgia Tetapi yang ini memiliki atribut unik Yang berfungsi ganda sebagai aquarium air tawar Kolam renang utama di fasilitas ini memiliki kedalaman 32 kaki dan lebar 118 kaki Dengan sekitar 6,5 liter air Kolam ini tidak diragukan lagi lebih besar dan lebih dalam daripada kolam renang di pusat rekreasi lokal Anda Di nomor 7 ada Grid Blue Hole Grid Blue Hole tidak seperti kolam renang dan lebih merupakan fenomena alam Tetapi masih dianggap relevan dengan daftar ini Terletak di dekat Belis City Belis Kolam alami ini sebenarnya ada lubang pembuangan laut yang sangat besar Itu terletak di lingkaran yang hampir sempurna dikelilingi oleh sebidang tanah dan berukuran lebih dari 1000 kaki Kedalamannya mencapai 407 kaki Jumlah yang luar biasa jika dibandingkan dengan kolam renang rata-rata atau bahkan beberapa kolam buatan manusia yang terdalam Kedalaman air membuat lubang pembuangan itu berwarna biru tua gelap Sedangkan air di sekitarnya berwarna biru muda Yang keenam ada Blue Abyss Ya gimana ini bacanya? Blue Abyss adalah kolam yang sangat dalam Dalam yang didedikasikan untuk penggunaan multifaset Mulai dari penyelaman, komersial, dan kepala selam Hingga ilmu kehidupan manusia dan bahkan kemajuan eksplorasi ruang angkasa Wow, kolam berlapis-lapis ini berada di kedalam 50 meter di titik terdalamnya Dan dilengkapi dengan semua jenis peralatan berteknologi tinggi seperti astrolab Yang berfungsi penuh serta applied for direct dan pengangkat Terletak di Inggris, kolam renang dalam ruangan ini sangat unik Dan dibangun untuk mendorong ilmu pengatuh Ilmu pengatuan dan pembelajaran dari ketinggian luar angkasa Hingga kedalaman laut yang terdalam Di nomor 5 ada kolam kepunyaan yang komputernya spek tinggi NASA Pernah bertanya-tanya gak tentang bagaimana astronik berlatih? Kolam pelatihan NASA bukanlah kolam renang berukuran olimpiade rata-rata Faktanya ini jauh lebih besar dari itu Kolam pelatihan NASA tidak hanya sepanjang 202 kaki Tetapi juga tenggelam hingga kedalaman 40 kaki Yang jauh lebih dalam daripada kolam renang-rata yang berkisar antara 8 hingga 12 kaki Ini menampung 6,2 juta galon air Yang bisa mengisi sekitar 10 kolam renang olimpiade Yang keempat ada kolam homestead Sementara beberapa kolam renang terdalam di dunia sepenuhnya buatan manusia Ada beberapa tujuan berenang yang muncul secara alem Kawah homestead di utah adalah salah satunya Kawah ini diakini telah dibuat selama 10 ribu tahun Dari pencairan salju di penggunungan Wasac Hanya 2 mil di bawah permukaan panas bumi Memancar untuk menjaga air tetap hangat antara 90 dan 96 derajat Kedalaman 65 kaki membuat penyelaman yang menyenangkan Dan dasar 400 kaki menyisakan banyak tuang untuk dijelajahi Di nomor 3 ada Y40 Deep Joy Kolam renang yang terletak di Italia ini Pernah menjadi kolam renang dalam ruangan terdalam di dunia Dengan titik terdalamnya mencapai 130 kaki Kolam raksasa Labu bocil Kolam raksasa itu setinggi gedung 14 lantai Jadi itu masalah besar Kolam dalam khusus ini berbentuk silinder dan dirancang khusus Untuk menambung 4300 meter kubik air Yang kedua Kolam petanang Nemo 33 Kolam Nemo 33 adalah fasilitas air tawar yang terletak di Belgia Tepatnya di Brussel Fasilitas ini berisi lebih dari 2 juta liter air non-klorin di beberapa gua bawa air terowongan dan rumah Namun titik terdalam dari Nemo 33 adalah lubang yang mencapai hingga 113 kaki Orang-orang menggunakan fasilitas ini untuk semua jenis penyelaman Mulai dari wisatawan yang mencari kesenangan hingga penyelaman profesional yang mengasah keterampilan mereka Oke, di nomor pertama ini adalah kolam tercocok untuk orang yang tidak bisa berenang Yaitu Deep Spot Kolam berenang Deep Spot adalah tambahan yang relatif baru untuk daftar kolam berenang tanpa dasar di dunia Pada tahun 2019, area resort Montregoroto Terme membuka kolam besar ini di Hotel Milevini di Polandia Kolam ini menggunakan lebih dari 1000 ton baja dan menyelam hingga 148 laki pada titik terdalamnya Ini juga menampung 8000 meter kubik air yang melampaui volume rata-rata kolam 25 meter x 27 Gegasan utama di balik pembuatan kolam yang sangat dalam ini adalah untuk menjadi tuan rumah bagi para penyelam skuba dalam pelatihan Terima kasih telah menonton!